Hai sesuai yang pada di request karena banyak yang meminta untuk apa ya untuk biasnya dikasih transistor mas Oke ini requestnya sudah saya turuti jadi untuk dioda itu diganti dengan transistor ini ini masangnya nanti ditempel di pendingin utama lalu disini outputnya bukan tef ya jadi ini saat mencoba itu wajib untuk dipasangkan transistor final jika tanpa transistor final power ini tidak akan berbunyi nih untuk di tef juga bisa disini pakai 100 Ohm 100 Ohm dua buah dari emitter sini masuk ke speaker hanya kekurangannya kalau di tef power ini kurang stabil ya jadi stabilnya seperti ini hasilnya lebih baik untuk resistor 4K7 bisa pakai 2W maupun 5W kalau pakai VCC kecil misalkan 32CT di sini 4K7 bisa diganti pakai 2K7 atau 3K3 ya di sini ya kalau pakai 32CT lalu untuk bagi yang suka mau di break disini pakai break melewati elko 47 micro 10V maupun 50V bisa ini elko tujuannya untuk meredam DC offset dari power channel A ke channel B jadi disini nanti masuk ke channel B oke ini sudah saya simulasikan termasuk bisa lebih stabil kita sambil ngopi biar tidak panik lalu apalagi yang perlu disampaikan ini kalau pakai 32CT pakai tip 31 tip 32 itu bisa disini sama yang bawah disini ya tapi ingat harus pakai yang bagus bukan yang tipis tip 41 42 tip 31 32 bisa untuk fast disini wajib nempel HS jadi ini adalah transistor fast yang itu tidak perlu ditanyakan lagi semua transistor fast itu 100% pasti panas kalau nggak panas berarti arusnya dia kurang gitu ya arus fast kurang itu mempengaruhi kualitas suara maupun kualitas frekuensi dari power untuk transistor semua ini nempel di pendingin jadi kalau panas soal hal transistor panas itu jangan dipertanyakan ya kalau yang wajib pakai pendingin ya pasti panas kalau nggak diwajibkan berarti nggak panas kan begitu jadi pertanyaan-pertanyaan yang sepele lebih baik tidak ditanyakan contoh transistor input ini differential ini ini kan nggak perlu dipertanyakan apakah harus nempel HS kan nggak mungkin ini harus nempel HS kan begitu lalu untuk ini saya simulasi kan di 90 DC bisa pakai 55 CT bisa 65 CT itu maksimal Hai disini diganti 5200 lalu hasil simulasinya seperti ini Oh ini sudah sudah running ini ternyata kita matikan dulu karena kita mau running dari awal untuk hasilnya sudah bagus ini untuk hasil sampai clip yang warna biru ini ya outputnya ya seperti ini hasilnya di frekuensi 1 kg logainnya itu 1,1 volt sudah clip jadi ini tidak terlalu pelan tidak terlalu kenceng sedeng karena ini kan tidak pakai penguat atau 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 buffer tambahan ya penguat tambahannya tapi bisa dipakai penguat tambahan untuk penguat tambahan pakai potenso 2 juga bisa potenso utama potenso input power lalu potenso nya kedua itu potenso dari penguatan tadi alias buffer tadi bisa pakai dua yang penting membukanya jangan lebih besar penguat tambahan daripada input powernya gitu ya input powernya harus kalau bisa lebih banyak dibuka lalu kita coba disimulasi di untuk bus oke kita disini akan coba simulasi eh eh 20 aset eh ini bus yang benar-benar sangat rendah tapi ya tidak pernah dipakai tapi kita harus mencobanya untuk simulasikan karena kita ingin mengetahui respon bawahnya bagaimana respon bawah seperti ini apakah masih bagus sebentar kita loading dulu karena frekuensi bawah frekuensi tinggi itu loadingnya berbeda dia membutuhkan proses waktu titik langsung ya eh biar lebih cepat kita turunkan dulu gainnya lalu kita naikkan lagi ini frekuensi bawahnya seperti ini frekuensi bawah ini frekuensi bawah bagus untuk pergeseran pasnya tidak terlalu banyak sedikit masih oke kita coba inputnya 1,1 ya biar sama dengan yang posisi anal karena posisi awal tadi kan klip ya posisinya ya bentar jadi ini frekuensi bawahnya 1,1 itu kan powernya sudah klip frekuensi 1 kilo saja sudah klip artinya frekuensi bawahnya juga pasti klip tapi sebentar kita biar loading dulu kita turunkan dulu di 1 volt biar lebih cepat prosesnya sambil nunggu running kita jelaskan sedikit untuk DC offset ini kita pakai VR 500 ohm disini ini pakai PCB yang masih standar pun bisa hanya kalau PCB yang standar disini nanti ada pemotongan ya dari kaki kolektor disini ini ada pemotongan jalur lalu di jember ke emitter yang fast ini kalau PCB yang zaman dulu kan ini pakai nya kan D400 atau D438 kalau tidak salah itu atau C945 yang VCC kecil jadi ini frekuensi bawahnya seperti ini ini sudah running sudah normal klipnya pun masih bagus ini frekuensi bawah perhatikan bagus ya kita nggak usah bikin sampai klip kita kembalikan ke normal saja ya ke in nya 1 volt oke lalu kita masuk ke frekuensi berapa 20 kg hasil langsung naik saja biar waktunya juga cepat karena saya banyak pekerjaan nanti saya apa ya saya rubah untuk yang frekuensi untuk yang kelanjutan versi OCL ini nanti versi selanjutnya skemanya tidak seperti ini tapi skemanya akan berubah total ya tapi basicnya tetap sama ini frekuensi 20 kHz pergeseran pes tetap bergeser namanya power sederhana power dengan frekuensi tinggi itu kan memang sangat riskan sekali untuk pesnya bergeser ya sangat jarang sekali untuk pesnya benar-benar masih sama kalau di frekuensi tinggi ini tergolong masih oke lah atau masih bisa dipakai kita kembali ke frekuensi 1 kg lalu kita upload skema ada di Depkripsi ini frekuensi 1 kg jadi penjelasan saya ya cukup itu tadi tidak ada yang lain tapi untuk power power seperti ini itu maksimal 90 DC ini maksimal cukup ya kita sudahi dulu nanti untuk kelasnya kita menyusul untuk upload selanjutnya atau kelasnya kita coba dulu ya tapi untuk yang saya bagikan ini nanti itu PCB yang apa skema yang standar skema yang